Intro Hai Sobatsar, kembali lagi dengan saya Selvina, hanya di Highlight Basarna sepekan. Dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan, khusus untuk Anda. 9 Februari 2024, sempat hilang kontak di perairan Wamal, Tim Sargabungan berhasil evakuasi tiga penumpang speedboat. 9 Februari 2024, Tim Sargabungan berhasil selamatkan tujuh penumpang perahu terombang ambing di perairan Selat, Kukuwafu. 10 Februari 2024, Tim Sargabungan temukan anak delapan tahun yang tenggelam saat pergi memancing. 10 Februari 2024, tidak sadarkan diri, Tim Sargabungan evakuasi ABK tanker Peace Patriot. 11 Februari 2024, Tim Sargabungan berhasil temukan korban perahu terbalik di Sungai Musi. 11 Februari 2024, alami hipotermia mendaki wanita dievakuasi Tim Sargabungan. 11 Februari 2024, Tim Sargabungan evakuasi anak tujuh tahun yang tenggelam di Sungai Kayan. 12 Februari 2024, Basarnas tanda tangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. 12 Februari 2024, Tim Sargabungan berhasil temukan pemuda tenggelam di Air Terjun, Pung Bunga. 14 Februari 2024, Tim Sargabungan temukan korban tenggelam di Sungai Cibodas. 14 Februari 2024, Tim Sargabungan temukan pencari udang yang hanyut di Sungai Wai Tebu. 14 Februari 2024, Tim Sargabungan berhasil selamatkan tujuh pendaki di Lembah Gunung Gandang Dewata. 14 Februari 2024, Tim Sargabungan evakuasi remaja tenggelam di Sungai Bogowonto. 15 Februari 2024, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiap Siagaan Basarnas hadiri rapat koordinasi rencana perpindahan pemerintahan di IKN. 15 Februari 2024, Basarnas gelar rapat evaluasi dan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2024. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, saya beserta tim yang bertugas pamit pun berdiri, sampai jumpa di highlight Basarnas Pekan berikutnya. Afiknam Jagad Samagram, Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.